Selamat datang kembali di Time Out Gue masih akan tetap bela-belain Untuk kalian semua Untuk buka kelas Time Out hari ini And of course materi utama kelas hari ini Adalah omongan dari semua fans Basket Indonesia Itu tentang GCU Yang akhirnya menaruh Derrick Michaels sebagai Red Shirt Jadi gue akan mencoba untuk menjelaskan Red Shirt itu apa sih sebenarnya Dan kenapa menurut gue Ini sebenarnya menguntungkan Untuk DMX Serta kita juga membahas tentang Chef Curry hari ini Chef Curry gila sih Cooking Dengan 47 poin Yang akhirnya membuat Bisa menang lagi Dan gue yakin Daph Nation akhirnya Pada keluar dari gue Sekarang ini semoga pada nonton Time Out ya Jadi itu adalah Dua bahasan utama kita Untuk kelas hari ini And Time Out Geng mau ingetin aja Gue baru aja upload Video halis pertama gue Dari Indonesia Cup Game-nya seru sih Game yang paling seru menurut gue hari ini Yaitu antara Run Speak Basketball Melawan Bali United Jadi jangan lupa guys Untuk support video halis tersebut Gue pun juga kemarin Ngeliput PPOP Lawan Jubili Jadi kalau kalian nanya tertarik Dengan High School Basketball You guys can check that We're out as well Time Out yang kemarin Hampir 10.000 views Kayaknya kurang tinggal Seratusan aja sih Semoga aja Kalau yang belum nonton Semoga abis ini Akan nyusul untuk nonton Agar striknya Tidak tertentu 10.000 views So once again Thank you so much guys Untuk selalu support channel ini Really appreciate everyone Yang setiap episode Ataupun juga setiap video Yang gue keluarkan Selalu support channel ini So once again Thank you so much Hari ini untuk Rock and troll Dan juga untuk comment of the day Gue akan skip dulu Karena jujur gue hari ini Gak sempet tadi untuk nyarinya Kalau gitu kita akan masuk aja Ke materi utama kelas hari ini Pagi ini Fans Basket Indonesia Dibuat panik semua Karena GCU membuat Ataupun juga mengeluarkan berita Bahwa mereka Ingin DMX Untuk Red Shirt Di season 2022 2023 Pagi-pagi Padahal kita semua udah semangat ya Pengen jam 9 pagi Nonton GCU Lawan Montana Tapi ternyata Malah jadi lemes Kita semua Pas baca berita tersebut DMX Dan juga bestinya Itu Isaiah Carr Inilah dua pemain Yang akan melakukan Red Shirt nanti Untuk GCU Baik nanya hari ini Red Shirt itu apa sih Gue jujur juga Gue bukan yang paling expert Gue bukan orang yang paling ngerti Makanya akhirnya Gue google aja Tadi Jadi Red Shirt itu Refer ke Satu tahun Sudah atlet Tidak bermain Tapi Masih bisa maintain Eligibility-nya mereka Untuk bermain Nantinya Untuk 4 tahun Di college tersebut Jadi Derick itu akan tetap Latihan bareng Dengan tim GCU Dan dia pun Kalau mau nambah-nambah sendiri Dia bisa pakai Fasilitasnya GCU juga And of course Dia tetap akan memiliki Scholarship-nya dia Tadi gue coba google ya Apakah boleh main Atau enggak ya Kok mau main yang Red Shirt ya Gue Gak tau pasti ini Jawabannya bener atau tidak Tadi kok gue Pengertian gue Misalkan Tim ini Dilanda cedera Lalu Mereka butuh Emergency player Nah pemainin dari Red Shirt ini Kayaknya boleh main Tapi Ada Maksimumnya Kalau gak salah itu Hanya 4 game aja Jadi itu adalah Pengertian gue sih Tapi kalau kalian punya Informasi lebih tentang Red Shirt Kalian boleh bawa sih Sharing di comment section Di bawah Oke Gue Gue tadi pas baca Artikelnya Gue baca bahwa Coach Bryce Drup mengatakan DMX itu Tidak ada di Amerika Selama summer Dan dia membutuhkan Adaptasi untuk Culture basket Di Amerika Gue langsung kayak Damn That is exactly What I said Dulu ke DMX Dan juga Exactly Gue coba kasih masukan Kepada dia Di panggil sama Timnas Tapi Kita juga gak bisa Ngapain Kita juga gak bisa Nyalain siapapun Menurut gue Karena ini semua Sudah terjadi Dan kita juga Mendapatkan gold medal Kita membuat sejarah Out of all this Jadi Menurut gue juga Red Shirting ini It's not a bad thing It's not a bad thing at all Menurut gue Malah ini Adalah mungkin hal yang terbaik Untuk Derek Michael Kenapa gue bilang begitu Karena Daripada dia Buang Satu musim ini Menurut gue Dimana Front courtnya GCU Lagi jago-jagonya juga Very stack Dan isinya Baik yang senior juga Akan sangat sulit Untuk Derek Michael Ataupun juga DMX Untuk bisa compete For minutes Jadi Menurut gue Daripada dia harus Hilang eligibility-nya Selama satu tahun Mendingan dia Red Shirt kan Dan dia Red Shirt Jadi dia masih tetap Bisa punya kesempatan Untuk main 4 musim Nantinya di NCAA Ya Selain itu Keuntungannya dia juga Adalah dia bisa Observasi Dia bisa Observasi Di lapangan Jadi dia bisa Tahu nih Oh ternyata tuh Pemain-main NCAA Divisi 1 tuh Levelnya segini loh Skillsnya mereka segini loh Speednya mereka segini Jadi dia tuh bisa kayak Punya Apa ya Punya kayak patokan lah Karena menurut gue Karena menurut gue Dia gak punya patokan Nama sekali Untuk bisa tahu Bagaimana dia bisa Compute di NCAA Divisi 1 sih Jadi Itu adalah salah satu lagi Kelebihan And of course Gue waktu itu sempet Ngobrol Dengan Beberapa orang di GCU Salah satu staffnya lah Salah satu staffnya GCU Dia memang punya concern Tentang ball handling Dan juga strengthnya Derek Michael Dia bilang waktu itu sama gue Oh Derek will be fun Derek will be good Tapi memang butuh waktu Untuk proses ini Dia butuh waktu Untuk bisa Apa ya Beradaptasi dengan Physicality Dan juga speednya Untuk basket di Amerika Menurut gue sih Dan Gak apa Derek menurut gue Ini adalah Part of the process Gue yakin juga Derek Akan tetap semangat juga Dia akan pasti Persiapkan dirinya sih Persiapkan dirinya Persiapkan skill Individunya Badannya Untuk next season Believe me man Believe me Satu tahun di Amerika itu Akan membuat Derek sangat berbeda Menurut gue Orang yang waktu itu Bayangin bilang Oh Derek akan langsung Maybe starting line up Atau mungkin six men Atau mungkin akan dapet menit Gue selalu bilang ke orang bahwa Jangan Put too much pressure Menurut gue Derek itu masih butuh Penyesuaian Dan butuh Satu musim Satu tahun Disana Untuk bisa nantinya Contribute Untuk GCU Dan terjadi Ternyata terjadi Beneran Tapi Gue yakin Dalam satu tahun ini Kita akan melihat Derek kerja keras Gue yakin banget Karena Dia tuh malah Akan sangat termotivasi Dengan situasi ini He He has been here before Menurut gue Jadi he knows How to handle it Man He gonna be Dia tahun depan sih Akan Gue yakin A lot of fire From him Jadi Yeah this is just Part of the process Kita tau semua Gak akan mulus lah ya Gak akan semulus itu Jadi Netizen Jangan panik lah Jangan langsung nanya Ada pemain NBA Gak yang dulunya Redshirt Aduh jangan nanya Kayak gitu lah Kita semangatin Derek Kita semangatin Derek Agar dia Bisa Mendominasi Nantinya GCU Next year Gue yakin Derek ini Man I believe lah I believe in Derek I think he can do it Next year I think he will be A beast And I'm so excited Untuk melihat Bagaimana prosesnya Dia selama Redshirt ini Dan dia bisa Melewati Obstacles ini sih Dan itu We can Nanti bisa lihat Derek itu terbuat Dari apa Dirinya dia sih Dan sekarang gue seneng banget Juga orang bisa tau Berarti Kalo memang Main basket di Amerika itu Susah Main basket di Amerika itu Gak segampang itu Kita bisa lihat levelnya Derek itu Udah bisa kempit Di Viva Asia Tapi dia masih belum bisa Main di NCAA Itu menurut gue Menunjukkan bahwa Memang Sekompetitif Itu di Amerika Terima kasih So Once again Good luck Untuk Derek Michael Kita semua disini Yang akan selalu memberikan A low support We love you We got your back Just you know Just keep working hard Over there Percaya sama prosesnya Aja sih menurut gue sih Percaya sama prosesnya And you'll be fine Karena tinggal gue aja Yang pusing nih Bulan Februari Udah beli tiket ke Phoenix Udah beli tiket ke Phoenix Bikin konten apa Ntar sama Derek Harusnya bikin konten Ntar sama Derek nih So Ya kalo kalian punya ide Untuk konten apa Kalian bisa tuliskan Di comment section Di bawah So itu dari DMX and GC Hopefully Kalian udah bisa Lebih mengerti situasinya So It's not a bad thing At all Ya guys So Karena kita gak masuk ke NBA Gue jujur gak nonton terlalu banyak NBA Gue cuma liat highlightsnya aja Dikit di HP gue Di Instagram Tapi gue akan bahas dulu Yang pertama Of course Warriors akhirnya menang Setelah kalah 5 kali Secara beruntun Hari ini mereka Yang gue ada para Dub Nation Tapi Ya dari mereka Ketinggalan sih Hampir satu pertandingan Seinget gue Tapi Steph Man Dia ingin menang Game ini So bad Gila lo gak pernah liat Gue jarang sih liat Steph Maki-maki Wah sih tadi Pas gak dapet call Akhirnya dia kena technical foul Lalu juga pas tadi 3 point terakhir Dia terayak Fuck Yeah Jarang-jarang banget sih Gue liat Steph Seperti itu Tapi gue seneng banget sih Setiap kali bisa liat Steph Take over the game It just Kayak Nostalgia Gitu Ngelet Steph dulu Kayak Just happy Gue gak tau Kenapa gue sangat happy Saat liat Steph itu Bisa kayak mencetak 40 point Lalu juga bisa take over the game Untuk bawa timnya menang Just so much fun Menurut gue sih Paling tadi Steph temet roll his ankle Di kuota 4 Tapi Ya Lo bisa liat lah Steph itu bener-bener Gak mau Warriors kalah Di game ini sih Tadi Jordan Poole Masuk ke lapangan Bawa puppy Dan dia mainnya kayak puppy Dia mainnya kayak puppy Man 2 point doang Gue gak tau apa yang terjadi To Jordan Poole sekarang ini Dia mainnya lagi jelek banget sih Kayaknya Goal State Warriors Harus siapin di court side Some baddies Man Some baddies on the court side Agar Jordan Poole Mainnya mungkin Lebih semangat nantinya Tapi Draymond juga hari ini Agak ancur sih mainnya And Klay Tadi almost Trying to lose the game Again for them Tapi Kasian sih Pundaknya Steph Kasian banget Karena Second unitnya masih Ancir banget sih Dan it to get it going Si second unitnya war Agar bisa Bantu Steph Dan juga win more games Hari ini bantu Steph Ada Andrew Wiggins Dengan 25 point And Klay Thompson Terus sebenarnya not bad juga Dengan 16 point And to be honest Klay terakhir nge-foul Kevin Huerta sih On the last shot So congratulations Untuk Dub Nation yang akhirnya bisa memenangkan sebuah pertandingan And Tidak mulai demand kemarin-kemarin ini Tentang menitnya AJ Griffith Tapi gak kecewa sih Hari ini ngeliat dia Tapi emang Nate McMillan pun juga Sudah tau gue Dia adalah tipe pelatih Kalau lu gak bisa main defense bagus Itu lu gak akan dapet menit sih Especially rookie Dia jarak banget Banyain rookie Gue masih kesel sih sama dia Ngamain Sheriff Cooper I wish Sheriff Cooper Got a chance Untuk bisa main sih Kemain ini Tahun lalu di Apa Tahun lalu di Atlanta Hawks Tapi After this game sih Kalau AJ Griffin Gak dapet menit lagi Gue gak ngerti sih Karena dia tadi Nampaknya 10 dari 15 And his defense Was decent juga Dia bisa dapet 3 steals Offense Hawks Jauh berbeda Wow sih Pas ada Dejounte Murray Itu kenapa menurut gue Dejounte nunjukin Kalau Atlanta Hawks Emang butuh A second star Dejounte hampir triple double 25 poin 11 asis 8 rebound Hawks hari ini Energi lebih banyak Dari Bucks And of course They outworked the Bucks Di rebound ya Mereka menang rebound 48-41 Just a bad night For Giannis Dia minus 22 Di lapangan Timnya kalah Dan juga kena highlights Dua kali Sama Onyeka Ofcom You cannot be perfect bro You cannot have everything Kemarin dia bikin videonya kan Aduh tuh gak kemasin Si Giannis kemarin itu Pas lagi latihan Milwaukee Bucks Kalau kalian belum lihat Kalian lihat aja di Instagram Milwaukee Bucks I think And ya Terakhir gue mau kasih Dilihat aja Beberapa highlights Yang pertama THD yang ngedang On the Lakers Seneng banget tuh Dia abis ngedang Puas banget kayaknya Ngedang Melawan mantan timnya Jess hari ini Miss free throw Miss free throw pertamanya Di clutch time Sebelumnya KD itu Made 62 62 Consecutive free throws Tapi tadi Pas sisa 5,6 detik Itu Dia miss dong Free thrownya Pada tadi Nas lagi ketinggalan 96-94 Dan akhirnya Nas kalah 96-94 Luka 36 point And breaking one Ankles Of course Angkelnya siapa? Ya angkelnya Ben Simmons lah Selain tadi Open layupnya Nggak masuk ya Tough night juga sih Buat Ben Simmons Udah jatuh Digodek sama Luka Sudah nyayur terus Hanya 2 point aja Di game hari ini And KD hari ini Selesai dengan 26 point Oke Itu dari NBA Gue nggak akan bisa bahas Semuanya 15 game Gila Pertama kali ini Setau gue Main 30 tim langsung Berikutnya Dwight Howard Dwight Howard akan Main ke Liga Taiwan Guys Main di T1 Bersama Tyone Leopard Tyone Leopard Itu dia yang gue cari tuh Ini pamurnya Liga T1 Langsung naik drastis sih Pasti Wah ini mungkin Banyak import Bagus-bagus Akhirnya kesana juga sih Sedih sih Gue pas tau Tapi si Dwight Howard Tidak bisa dapet tim Di NBA Menurut gue tuh Agak aneh sih Karena Dwight Howard Dia masih bisa Contribute Untuk seorang Sebuah tim Gue kadang-kadang mikir deh Kayak center-center tuh Bahannya kayak Mason Plumlee gitu Maksudnya bisa main di NBA Masa Dwight Howard gak bisa sih Menurut gue Just a weird thing Tapi gue Gue yakin Dwight Howard akan Have an amazing time In Taiwan Dia suruh bikin vlog sih Menurut gue sih Jadi food vlogger tuh Dia kayak gak bikin Jadi food vlogger Kayaknya di Taiwan Akan ngakak banget sih Akan cocok banget sih Jadi I think Dia fansnya pasti juga banyak Di Taiwan So I think The Taiwanese basketball fans Gonna be so so excited Untuk liat Dwight Howard Ada kapan ya Hari-hari Indonesia Ada pemain NBA Kayak Dwight Howard Masuk ke IBL Gila gak sampe sih Ya kita mulai dengan ini dulu lah Kita mulai dengan BB Kita mulai dengan BB dulu Nanti dengan SM Penasaran juga sih nanti BB gimana main untuk SM Tapi All the best though Untuk Dwight Howard In T1 Semoga nanti kita bisa ngikutin ya Bagaimana performance-nya dia disana Nah oke itu untuk berita basket hari ini Kita sekarang ke Prediksi Prediksi kayaknya Besok gak ada game sih Asam sih besok pagi sih Besok pagi kita nontonnya IBL aja guys Kemarin juga terakhir salah sih Gak tepat sasarannya Itu Clippers minus 4 Lawan Utah Jazz Jadi Lagi kurang bagus nih Gue milih prediksi di time out Dan terakhir player of the day Who else man None other than Steph Curry With 47 points 7 dari 12 3 pointnya 8 rebounds 8 assist And 0 turnover Hard carry Hari ini Untuk Steph Curry Membawa Warriors menang And that is why He is our player of the day Time out gang We survive today guys Gue bisa bikin time out hari ini Dan abisnya harus ngedit lagi sih Game nya lagi Asal besok pagi udah jam 8 udah Harus bangun Asal jalan sih Damn Long day again Semua baharu semanget sih guys So Pak dosen abisnya mau tidur dulu Eh gak belum tidur sih Mau edit dulu Asal baru istirahat So itu dulu untuk kelas time out hari ini Thank you so much Untuk semua time out gang Sudah support Semoga kalian enjoy Some fun today Seperti biasa guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk join my membership program As well To support this channel So once again Really appreciate you guys For joining my class today And I will see you guys again soon Peace out Sub indo by broth3rmax